assalamualaikum oke guys kali ini kita membuat tepung labu agar lebih mudah dimasaknya awet dan sehat ya guys karena bisa dijadikan berbagai bahan dasar makanan kue dan lain sebagainya sebelum dieksekusi saya ucapkan terima kasih karena sudah klik channel saya semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya amin bahan yang diperlukan satu kilogram labu atau sesuai selera lebih banyak juga boleh asal ada tempat nyempurnya saja ya guys tahap pertama labu kita kupas kemudian kita cuci bersih kita pakai tisu seperti ini fungsinya agar nggak terlalu basah banget gitu ya guys jadi cepat kering gitu loh lalu siapkan parutannya diiris kecil-kecil juga boleh tapi lebih cepat diparut seperti ini agar lebih praktis dan kita tidak malas untuk membuatnya dibikin simpel saja nah seperti ini bentukannya kecil panjang begini jadi dijemur juga cepat kering nah ini udah selesai siapkan nampannya untuk menjemurnya maksudnya nah kita ratakan seperti ini kita jemur 2 atau 3 hari sampai benar-benar kering nah ini udah 2 hari karena panasnya terik banget jadi sudah kering banget cuma ini ada yang tumpah jadi nggak sampai ada 1 kilo ya guys tapi kan nggak masalah ini terus kita blender sampai halus setelah kita blender sampai halus kita ayak dulu maksudnya kita saring yang benar-benar halusnya baru kita simpan yang kasarnya kembali kita giling sampai benar-benar halus jadi ketika dipakai membuat roti benar-benar bagus ini yang udah selesai saya tempatkan wadah yang benar-benar halus jadi ketika ingin bikin kue tinggal memakainya jadi lebih praktis dan awet ini sudah jadi kita tutup dan simpan di tempat yang disejuk nah itu tadi ya guys cara membuat tepung labu lebih simple dan lebih praktis semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati